Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran Salam damai sejahtera kali ini kita akan membahas mengenai Allah berbicara melalui situasi Meskipun sudah mencapai tingkat rohani tertentu di hadapan Allah Manusia seringkali masih memerlukan situasi untuk berbicara kepadanya Di dalam perjanjian lama ada contoh yang demikian Di dalam perjanjian baru juga ada contoh yang demikian Seorang yang semakin dalam mengikuti Tuhan akan semakin membiarkan situasi berbicara kepadanya Dan semakin membiarkan situasi mengingatkan sesuatu kepadanya Orang-orang yang bermasalah dengan Tuhan Di satu pihak akan sangat mudah sekali dipengaruhi oleh situasi Di pihak lain tidak dapat mendengarkan suara Tuhan di dalam situasi Nah situasi apapun tidak seharusnya mempengaruhi kita Tetapi seharusnya situasi itu harus berbicara kepada kita Kita tidak percaya bahwa dalam situasi yang ditaruh di depan kita Sama sekali tidak ada perkataan Tuhan di sana Sebaliknya kita harus benar-benar percaya bahwa suatu situasi bisa saja menimpa kita Karena Allah melaluinya akan berbicara kepada kita Di dalam situasi sekeliling tersembunyi perkataan yang akan Allah sampaikan kepada kita Kita semua tahu di dalam seumur hidup Yaakub Ia memiliki satu pengalaman yang sangat dalam yaitu Dibniel Dimana dia bergulat dengan Allah kejadian pasal 32 Dan akibat pergulatan itu namanya diubah menjadi Israel Meskipun Dibniel dia sudah mempunyai pengalaman yang dalam Tetapi ketika Allah hendak berbicara kepadanya Allah masih perlu membangkitkan situasi tertentu Dalam kejadian 34 Anak perempuannya mengalami musibah dan anak-anak laki-lakinya membuat onar Ketika situasi itu terjadi Selanjutnya di dalam kejadian pasal 35 Allah baru berbicara kepadanya Mungkin ada orang akan berkata Dalam kejadian 35 Allah langsung berbicara kepada Yaakub Mana mungkin Allah berbicara kepada Yaakub melalui situasi Ada harus lebih dulu membaca kejadian pasal 34 Allah terlebih dulu menaruh Yaakub di dalam situasi di dalam pasal 34 Baru kemudian Allah berbicara kepada Yaakub di dalam pasal 35 Kali ini Allah mengatakan apa kepada Yaakub di dalam pasal 35 Allah berkata bersiaplah pergilah ke battle Tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah Yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau Kakakmu Saudara-saudari Kisah apa yang ala singgung terhadap Yaakub Adalah suatu kisah lama Yang terjadi beberapa tahun yang lalu Karena kakaknya akan membunuh dia yaitu si Esau Yaakub lalu melarikan diri ke rumah pamannya Sesampainya di battle Karena matahari telah terbenam Yaakub lalu beristirahat di sana Dengan batu sebagai alas kepalanya Ya lalu tidur Di dalam mimpi Allah menyatakan diri kepadanya Setelah bangun Maka Yaakub bernasar Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempu ini Jika Allah memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai Sehingga aku selamat kembali ke rumah Ayakub Maka Tuhan akan menjadi Allah ku Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku Kata Yaakub Aku akan selalu mempersembahkan sepersepuluh kepada Tuhan Jadian 28 ayat 20 sampai 22 Di depan Allah ia telah bernasar Battle adalah pengalaman Yaakub bertemu Allah Dan dia mempersembahkan dirinya kepada Allah Dan dia bernasar kepada Allah mengenai batu yang didirikannya sebagai tugu untuk menjadi rumah Allah di bumi Allah pun terpikat sangat suka dengan respon Yaakub Karena visi ini berkaitan dengan rumah Allah Allah mau Yaakub kembali melihat pengalaman battle ini Tetapi apa yang terjadi Yaakub lupa akan nasarnya di battle Karena hal-hal yang mencekam dalam kehidupannya telah lewat Saudara-saudari Ketika Anda baru beroleh selamat Tidakkah Anda Atau pernahkah Anda bernasar di depan Allah Mungkin Anda juga seperti Yaakub Yaakub ini adalah seorang yang licik Namanya saja berarti perampas Namun Allah menyiapkan laban Lamannya yang lebih licik Untuk Yaakub ini Dan Yaakub dibereskan selama 20 tahun Dan akhirnya Allah menarik dia keluar dari tangan laban Yaakub mengakui ini adalah pemeliharaan Allah Tetapi Yaakub telah melupakan nasarnya kepada Allah Ketika Yaakub pulang dari Paddan Aram Dia malah tinggal di Sikem Saudara-saudari Mungkin Anda mengira Yaakub sudah menerima sekian banyak pemberesan Sudah mempunyai begitu banyak pengalaman Sudah begitu banyak merasakan sengsara Juga sudah mendapatkan begitu banyak harta benda Maka sekarang ia boleh tinggal dengan damai sejahtera di Sikem Tetapi tidak Allah yang dilayaninya tidak membiarkan dia dengan damai sejahtera tinggal di Sikem Hati Yaakub sudah puas Tetapi Allah belum puas Apa yang dimintanya telah diberikan kepadanya Apa yang harus Allah dapatkan Tetapi apa yang harus Allah dapatkan Belum Yaakub berikan kepada Allah Maka Allah perlu berbicara kepadanya Dan Allah harus melalui situasi berbicara kepadanya Allah tahu kalau ia tidak lebih dulu melalui situasi memberi pukulan kepada Yaakub Yaakub belum bisa mendengar perkataan Allah Saudara-saudari Jangan mengira pengalaman rohani kita sudah cukup dalam Asal Anda mendengar suara yang di dalam Kita pikir sudah cukup Tidak Seringkali Allah perlu melalui situasi berbicara kepada kita Perkara-perkara yang Anda alami Baik besar maupun kecil Baik yang berat maupun yang ringan Pasti Allah timbulkan untuk berbicara kepada Anda Lihatlah setelah lewat peniel Yaakub cukup rohani Ia bukan bahkan bukan lagi seorang Yaakub Melainkan Israel Dari perampas menjadi pengeran Allah Di mata Allah sendiri Ia sudah banyak mengalami pengolahan Dan pemberesan Penanggulangan Kali itu ia dibereskan Allah sampai tuntas Ia sudah cukup rohani sebenarnya Sampai tingkat yang demikian Allah masih harus menimbulkan situasi Dan melalui situasi berbicara kepadanya Yaakub ingin tinggal dengan damai di Sikem Tetapi Allah tidak mengizinkan Allah membangkitkan satu situasi untuk berbicara kepada Yaakub Anak perempuannya yang berdama Dina Tertimpa musibah Dan anak-anak laki-lakinya membuat onar Sehingga Yaakub tidak bisa damai lagi Meskipun telah mengalami keadaan demikian Yaakub masih belum menyadari apa yang akan Allah Sampaikan kepadanya melalui situasi tersebut Pada saat itulah Allah berbicara kepada Yaakub Allah berkata bersiaplah Pergilah ke betel Tinggallah di sana Dan buatlah di situ mesbah bagi Allah Yang telah menampakkan diri kepadamu Ketika engkau lari dari esau kakakmu Kejadian 3x5 ayat 1 Saudara-saudari Situasi yang Yaakub alami telah dipersiapkan oleh Allah Supaya bisa dia mengucapkan Allah mengucapkan kata-kata ini Yaakub mengira karena ia telah mendapatkan semuanya Ia boleh tinggal di Sikem dengan damai sejahtera Tetapi Allah menimbulkan situasi Allah tidak membiarkan dia dengan damai sejahtera tinggal di sana Maksud Allah Apa yang dulu kau minta dariku Telah kupenuhi semua Karena itu kau pun harus memenuhi nasar yang dulu kau ucapkan itu Allah menimbulkan situasi itu Dan melalui situasi itu Ia berbicara kepada Yaakub Dan Yaakub mendengar suara ini Maka sekali lagi Ia membawa dirinya dan keluarganya ke hadapan Allah Memohon Tuhan Membersihkan dia dan keluarganya Saudara-saudari Lihatlah Kali ini Allah menggarap Yaakub Mendapatkan hasil apa Allah menggarap Yaakub sehingga berhala Yang ada di rumah Yaakub tersingkam Oh orang yang begitu mengenal Allah Orang yang begitu rohani Tidak hanya telah melupakan nasarnya Bahkan di rumahnya masih ada berhala Kejadian 35 ayat 4 Seringkali kita masih menyembunyikan berhala Suara yang di dalam belum bisa menyingkapkan berhala kita Masih perlu situasi yang di luar untuk menyingkapkan berhala kita Dan inilah yang menghalangi Yaakub untuk memenuhi nasarnya Berhala itu bisa berupa orang Berupa hal atau perkara Atau bisa juga benda Saudara-saudari Mungkin Anda sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen Menurut pengalaman hari ini Anda sudah maju banyak dibanding pertama kali ke battle Atau pertama kali kita mempersembahkan diri Tetapi menurut minat Anda hari ini Mungkin Anda sudah kehilangan minat persembahan di battle yang semula Allah senang kita mempunyai pengalaman Allah senang melalui pengalaman menyusunkan dirinya ke dalam kita Tetapi Allah lebih senang lagi Kalau kita tetap mempertahankan kesegaran minat kita yang semula Dan tetap berada di dalam konsekrasi atau persembahan diri kita yang semula Demikian Kiranya Pembahasan ini memberikan pencerahan kepada kita semua And the truth shall set you free Ini zaman pemulihan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Amin